Mari Bapak, Ibu dan anak-anak sekalian kita berdoa bersama Santo Yusuf menyongsong hari Paskah. Mari kita buat tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus. Amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan selamatkan jiwa kita. Doa di depan salib, Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hatiku dan berilah aku iman yang benar, pengharapan yang teguh dan kasih yang sempurna. Berilah aku ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar aku mampu melaksanakan perintahmu yang kudus dan yang takkan menyesatkan. Marilah berdoa bersama. Ya Yesus, mampukan kami dan seluruh keluarga kami memiliki ketulusan, kesabaran, tanggung jawab terhadap tugas hidup kami. Seturut teladan Santo Yusuf yang selalu menjaga keluarga kudusmu di Nasaret. Semoga bersama Santo Yusuf keluarga kami pun hidup rukun, damai dan saling mengasihi satu sama lain. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Seorang Bapak yang lembut dan penuh kasih. Yusuf melihat Yesus bertumbuh dari hari ke hari, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Seperti dilakukan Tuhan kepada Israel. Demikian juga Yusuf mengajarnya berjalan dengan memegangnya dengan tangannya. Baginya, ia seperti seorang ayah yang mengangkat seorang anak ke pipinya. Dengan membungkuk kepadanya untuk memberinya makan. Yusuf melihat kelemah lembutan Allah pada Yusuf. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Yusuf tentu saja telah mendengar gemang di sinagoga. Selama doa masmur bahwa Allah Israel adalah Allah kelemah lembutan. Yang baik kepada setiap orang dan yang penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Sejarah keselamatan terpenuhi dalam harapan melawan semua harapan. Melalui kelemahan kita. Bahwa Allah hanya mengandalkan bagian diri kita yang baik dan berhasil. Sementara pada kenyataannya, kebanyakan rencananya terpenuhi dalam kelemahan kita. Dan meskipun seperti itu. Maka inilah yang membuat Santo Paulus mengatakan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis. Untuk mengecoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jika ini adalah prospek tata keselamatan. Kita harus belajar menerima kelemahan kita dengan kelembutan mendalam. Sik jahat menyebabkan kita memandang kerapuhan kita dengan penilaian negatif. Sementara roh meneranginya dengan kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah cara terbaik untuk menyentuh apa yang rapuh dalam diri kita. Jari yang menunjuk dan penilaian yang digunakan kepada orang lain seringkali menjadi tanda ketidakmampuan untuk menerima kelemahan-kelemahan dalam diri kita sendiri. Kerapuhan kita hanya kelemah, hanya kelembutan akan menyelamatkan kita dari perbuatan pendakwa. Itulah sebabnya penting menjumpai belas kasih Allah. Terutama dalam sakramen rekonsiliasi, di mana kita memperoleh pengalaman kebenaran dan kelemah lembutan. Secara paradoks, meskipun si jahat dapat mengatakan kepada kita kebenaran, tetapi itu dilakukannya hanya untuk menghukum kita. Namun demikian, kita tahu bahwa kebenaran yang datang dari Allah tidak menghukum kita, tetapi menerima kita, mendukung kita, dan mengampuni kita. Kebenaran selalu menghadirkan dirinya kepada kita sebagai Bapak yang penuh kerahiman, seperti dalam perupamaan Yesus. Datang untuk menjumpai kita, memulihkan martabat kita, membuat kita kembali berdiri, tegak, dan bersuka cita bagi kita. Dengan motivasi bahwa, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Bahkan melalui kecemasan Yusuf, terjadilah kehendak Allah sejarahnya. Yusuf mengajar kita, bahwa memiliki iman kepada Tuhan, juga mencakup kepercayaan, bahwa dia juga dapat bekerja melalui ketakutan kita, kerapuhan kita, kelemahan kita. Dan itu mengajarkan kita, bahwa di tengah prahara kehidupan, kita tidak boleh takut untuk menyerahkan kemudi perahu kita kepada Allah. Terkadang kita ingin mengontrol segalanya, tetapi dia selalu memiliki gambaran yang lebih besar. Doa penyerahan keluarga bersama Santo Yusuf Ya Santo Yusuf, Bapak pengasuh Tuhan Yesus dan mempelai Bunda Maria, Engkau menjalani hidupmu hanya untuk memenuhi kehendak Allah, dengan melindungi keluarga kudus di Nazaret dengan tanganmu sendiri. Lindungilah kami semua yang kini berseru kepadamu. Engkau mengerti pikiran kami, kesusahan, dan pengharapan kami. Kepadamu kami berseru, karena kami tahu, bahwa di dalam dirimu, kami menemukan siapa yang dapat melindungi kami. Engkau telah mengalami percobaan, kecapaian, dan kelelahan, akan tetapi jiwamu yang dipenuhi dengan kedamaian mendalam, telah mendapatkan kebahagiaan dalam kemesraan bersama dengan Putra Allah, yang dipercayakan kepadamu dan kepada Maria. Bantulah agar kami mengerti bahwa kami tidak sendirian di dalam karya kami, dan agar kami dapat menemukan Yesus yang berada di dekat kami, menerimanya dengan segala rahmatnya, serta menjaganya dengan setia, sebagaimana engkau telah melakukannya. Dan akhirnya, bantulah agar keluarga kami dikuduskan di dalam kasih dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam pencaharian terhadap yang baik. Amin. Salam Santo Yusuf Salam Santo Yusuf, Bapak pengasuh Yesus Kristus yang setia, mempelai suci perawan Maria yang termurni. Bapak yang penuh kasih sayang dan pelindung kami yang kuasa. Salam Santo Yusuf, Bapak pengasuh Yesus Kristus yang setia, mempelai suci perawan Maria yang termurni. Bapak yang penuh kasih sayang dan pelindung kami yang kuasa. Santo Yusuf, Bapak pengasuh Yesus Kristus, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Santo Yusuf, Bapak pengasuh Yesus Kristus yang setia, mempelai suci perawan Maria yang termurni. Bapak yang penuh kasih sayang dan pelindung kami yang kuasa. Salam Santo Yusuf, Bapak pengasuh Yesus Kristus, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami reseki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa Damai Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai, bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih, bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa penampunan, bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa perhukunan, bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian, bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran, bila terjadi kecemasan, jadikanlah pembawa harapan, bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan, bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang, Tuhan, semoga aku lebih menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai, sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi, untuk hidup selama-lamanya, dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amin, terpujilah Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.